Halo selamat filmiker, saya Rip Gilmi dan kali ini saya akan memberikan tutorial cara menambahkan transisi di Adobe Premiere Pro seperti ini, atau seperti ini Oke, daripada terlalu lama, mari kita langsung ke Adobe Premiere ya, let's go! Oke, kita udah di Adobe Premiere Pro, saya akan ngasih tahu cara anda menambahkan transisi di Adobe Premiere Pro Pertama ya, yang paling penting masukin inputnya, saya ambil dua sebagai contoh, terus kita drag ke sini Untuk menambah transisinya, di sini tuh Adobe Premiere, sebenarnya itu Adobe Premiere tuh udah menyediakan transisi, tapi transisinya itu enggak menurut saya tuh enggak terlalu enggak terlalu bagus sih, bagus sih, bagus, tapi cuman simple aja, enggak terlalu bagus atau nampak, contohnya seperti ini video transisinya tuh udah banyak nih, di efek, kita ke video transition, nah banyak ini sebenarnya, tapi menurut saya ini kurang apa ya, kurang bagus aja Jadi nggak kayak kelihatan, eh nggak kelihatan bagus gitu jadinya Nah, jadi kalau supaya kalian tidak pengen hasilnya bagus, kita pakai preset atau transisi dari luar Adobe Premiere ya Caranya tinggal caranya tinggal cari di internet, terus import ke Pinterest ke sini, berhubung saya sudah ada, jadi kita langsung coba ini Di sini tuh kalau kita gunakan ini, ada macam-macam ada yang harus menggunakan, harus di nextin dululah videonya atau gimana Nah, kita cobain dulu ya Untuk itu kita ke Nah Nah Nah, untuk recommended-nya kita itu 10 frame Caranya 1 frame itu pakai tanda panah 1 frame Kalau mau itu pencet 10 frame Kita pencet shift Plus tanda panah Nah Yaitu Ctrl C Cut V lagi Balik ke awal Terus ke kiri Lagi Nah Seperti ini Terus kita ini Terus kita klik kanan terus pencet next Terus ke judul apa Bebas usahnya Trans Trans Transisi Oke Ini udah hijau ya Terus masukin ini Bagus loh Kita Contoh Kita masukin ini Ya Triddle Light Frame Kita masukin Supaya ada Transisi Nah Kita Buka Intinya Kita cari Saya udah ada Jadi kalian bagi yang mau Itu bisa download di Google atau YouTube Ada Ada Ayahnya Nah Gini 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 Lebih Bagus nanti video Gini 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 Nah Jadi hasilnya itu Nggak Bikin Boring Atau Nggak Bikin Bosen Nontonnya Jadi Gampang Gini 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 Oke Gimana cara nambahin transinya Gampang kan? Masih banyak lagi sih Transisi Yang harus kita Pelajari Oke Cukup sekian Dari saya Rifki Ilmi Mohon maaf apabila Tutorialnya kurang Ngerti Nah Jangan lupa Like Comment Subscribe channel Stack message channel Oke Salam Playmaker Set Tepang Tepang